Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Bound Weekend Sekarang kita masuk ke dalam sesi belajar bareng dengan Neng Sinta Teman-teman di dalam video kali ini saya ingin belajar bareng kalian Tentang soal-soal TWK SKD CPNS Jadi kalau kalian sekarang lagi mempersiapkan bahan-bahan untuk SKD CPNS Kalian tuh tepat banget bisa nge-view video ini Jadi kalian jangan sampai skip, tonton sampai habis Dan juga jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe Kita langsung masuk ke dalam soal nomor 1 Yaitu di bawah ini merupakan rumusan dasar negara menurut Insinyur Soekarno A. Peri Kebangsaan D. Musyawara C. Kebangsaan atau Nasionalisme D. Kekeluargaan Dan E. Keadilan Rakyat Jadi kalian itu harus memilihkan pilihan ganda dari A sampai E tersebut Itu jawabannya itu yang C. Kebangsaan atau Nasionalisme Dan yang A itu Peri Kebangsaan itu merupakan usulan dari Mr. Muhammad Yamin Terus yang B itu Musyawara itu dari Prof. Dr. Supomo Terus yang D. Kekeluargaan itu usulan dari Prof. Dr. Supomo lagi Dan yang E. Keadilan Rakyat itu merupakan usulan dari Prof. Dr. Supomo Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan pada tanggal A. 25 Agustus 1945 Yang B. 22 Agustus 1945 Yang C. 23 Agustus 1945 Yang D. 21 Agustus 1945 Dan yang E. 20 Agustus 1945 Jadi jawabannya Sidang PPKI yang ketiga itu dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 Jadi jawabannya yang B Teman-teman jadi Sidang PPKI yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 Dan Sidang PPKI yang kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945 Dan Sidang ketiga PPKI itu diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 Kalian bisa hafalin tanggal-tanggal kapan Sidang pertama PPKI dilaksanakan Kapan Sidang PPKI kedua dilaksanakan Dan kapan Sidang PPKI yang ketiga dilaksanakan Oke kita langsung masuk ke soal yang nomor tiga Soal nomor tiga Berikut merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila bagi negara kesatuan Republik Indonesia Kecuali Jadi teman-teman harus hati-hati banget Kalau misalnya ada soal yang ada kata kecuali itu harus dibaca Jadi kalian itu kalau baca soal pada waktu SKD itu dibaca sampai tuntas Jangan sampai kata kecuali itu terlewatkan Oke Jadi pilihannya itu yang A Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Yang B Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia Yang C Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia Yang D Pancasila sebagai simbol perjuangan dan kemenangan bangsa Indonesia Dan yang E Pancasila sebagai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia Jadi teman-teman fungsi dan kedudukan Pancasila itu Sebenarnya itu ada pada poin A B C sama E Itu yang benar Kalian bisa Cari referensinya Dan yang D itu merupakan Jawaban yang salah Jadi A sampai A, B, C itu adalah benar Dan E itu juga benar Jadi Jawabannya itu adalah yang D Pancasila sebagai simbol perjuangan dan kemenangan bangsa Indonesia itu salah Bukan fungsi dan kedudukan dari Pancasila Oke kita masuk ke dalam soal yang keempat Salah satu khas sikap yang dimiliki bangsa Indonesia adalah gotong royong Gotong royong itu sangat penting Dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari Hal tersebut sesuai dengan nilai yang terkandung pada Pancasila Sila ke-1, B-2, C-3, D-4, dan E-5 Jadi jawabannya kalau gotong royong itu masuk ke dalam sila ke-5 teman-teman Jadi kalau misalnya A itu sila pertama Itu kan isinya tuh semua yang berkaitan dengan agama, ketuhanan, dan toleransi antar umat beragama Dan kalau sila kedua itu Kita itu harus memperlakukan antar manusia sesuai dengan hak dan martabatnya Kalau sila yang ketiga itu kita tuh intinya itu harus saling bersatu Di antara ras, kebudayaan, dan suku apapun itu kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia Selanjutnya kita harus nasionalis sama mencintai produk luar negeri Jadi itu dari sila yang ketiga Kalau misalnya sila yang ke-4 itu intinya adalah musyawara dan demokrasi Nah kalau sila yang ke-5 itu kita itu kayak contohnya kayak gotong royong Habis itu menghargai karya orang lain Terus habis itu kita itu harus memberi pertolongan, adil Kayak gitu Sekarang kita masuk ke dalam soal yang ke-5 Berikut urutan yang benar atas konstitusi yang pernah diterapkan di Indonesia Sejak Indonesia merdeka Pilihan gandanya itu yang A Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang 1945 RIS Uus dan Undang-Undang Dasar Sementara Terus undang-undang dasar hasil dekret presiden Yang B Undang-Undang Dasar 1945 RIS Terus undang-undang dasar sementara Terus UUD 1945 hasil dekret presiden Selanjutnya Undang-Undang 1945 hasil amendemen C Undang-Undang Hasil Dekret Presiden Undang-Undang 1945 hasil amendemen Undang-undang 1945 Terus RIS Habis itu undang-undang dasar sementara Yang D Undang-undang dasar 1945 Hasil amandemen Undang-undang 1945 Terus habis itu RIS Terus undang-undang hasil dekret presiden Habis itu undang-undang dasar sementara Yang E RIS Habis itu undang-undang dasar hasil dekret presiden Terus habis itu undang-undang dasar 1945 hasil amandemen, habis itu undang-undang dasar sementara habis itu undang-undang dasar 1945 jadi kita harus mengurutkan undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia berdasarkan kronologi berlakunya, jadi kronologi masa dia tuh digunakan gitu loh, kalian tuh harus mengurutkan dari yang pertama sampai yang paling terakhir kayak gitu, jadi jawabannya itu yang B teman-teman, jadi yang pertama pernah diberlakukan itu undang-undang dasar 1945 itu diberlakukan pada tahun 1945 sampai 1949 selanjutnya, undang-undang tersebut diganti dengan RIS, jadi RIS ini berlaku pada tanggal 1949 sampai 1950 selanjutnya, undang-undang RIS itu diganti dengan undang-undang sementara pada tahun 1950 sampai 1959 selanjutnya, undang-undang tersebut digantikan dengan undang-undang undang-undang dasar 1945 hasil dekuit presiden yang berlaku pada tahun 1959 sampai 1999 dan selanjutnya ada diberlakukan undang-undang 1945 hasil amandemen yang berlaku pada tahun 1999 sampai 2002 gitu jadi kalian itu harus ngehafalin undang-undang ini itu berlakunya tuh pada tahun berapa sampai tahun berapa undang-undang ini berlakunya tahun berapa sampai berapa kayak gitu jadi kalian bisa menentukan urutan berlakunya undang-undang kita masuk ke dalam soal gambar 6 jadi penculikan atau pengamanan insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Tengklok di bawah pimpinan A. Ahmad Subarjo B. Sutomo C. Soekarni D. Sayuti dan E. Rajiman Widyo Diningrat jadi yang benar jawabannya adalah C C. Soekarni kenapa? jadi pengamanan atau penculikan insinyur Soekarno ke Rengas Tengklok itu di bawah pimpinan dari Soekarni hal tersebut merupakan kesepakatan dari rapat golongan muda di pegangsaan timur jadi sebelum adanya pengamanan tersebut golongan muda itu sudah merencanakannya di pegangsaan timur dan pengamanan tersebut di bawah dari pimpinan Soekarno seperti itu kita masuk ke dalam soal gambar 7 yaitu salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah yang pertama itu membentuk A membentuk partai politik yang B membentuk DPR dan DPD C membentuk MPR D itu memilih presiden dan wakil presiden dan yang M menetapkan Pancasila dan undang-undang dasar sementar sebagai dasar negara jadi kalian itu harus menentukan salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus jadi jawabannya itu yang D yang benar itu yang D yaitu memilih presiden dan wakil presiden jadi teman-teman pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu hasil sidangnya yang pertama itu menetapkan Pancasila dan undang-undang sebagai dasar negara dan yang kedua itu memilih presiden dan wakil presiden dan yang ketiga sebelum membentuk MPR dibentuklah sebuah komite nasional untuk membantu tugas presiden jadi isi dari sidang inti hasil dari sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus itu 3 poin yang tadi saya sebutkan kalian harus dihafalin hasil-hasil dari sidang PPKI dari yang pertama sampai yang ketiga kayak gitu kita masuk ke dalam soal nomor 8 yaitu tokoh yang dianggap sebagai penjembatan antara golongan tua dan golongan muda saat peristiwa Rengas Dengklok adalah A. Agus Salim B. Sayuti Melik dan yang C. Yusuf Konto D. Ahmad Subarjo dan yang S. Sutan Syahrid jadi yang dianggap sebagai tokoh penjembatan antara golongan muda dan golongan tua yaitu D. Ahmad Subarjo jadi Ahmad Subarjo ini memiliki peranan yang sangat penting pada saat meyakinkan golongan muda pada peristiwa Rengas Dengklok kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu akan segera dilakukan oleh golongan tua jadi yang meyakinkan golongan muda pada saat Insinyur Soekarno diamankan itu adalah Ahmad Subarjo gitu Nah Nah Ahmad Subarjo juga berperan dalam mencarikan tempat kediaman Laksamana Meda untuk penyusunan naskah proklamasi jadi pada saat itu pada saat Insinyur Soekarno itu diamankan golongan muda itu akhirnya luluh juga atau percaya juga karena Ahmad Subarjo itu sampai sampai menjaminkan nyawanya sendiri kalau keesokan harinya proklamasi itu gagal dilakukan gitu loh jadi kalian boleh bunuh saya kalau misalnya proklamasi itu gak dilakukan atau batal dilakukan gitu atas dasar dari jaminan nyawa dari Ahmad Subarjo seperti itu Oke sekarang nomor 9 menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar merupakan kewenangan dari lembaga A MA B MK C KY D DPR dan E DPD jadi teman-teman tau gak nih lembaga apa yang mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang dengan undang-undang dasar kalian tau gak jadi yang berhak itu adalah MK atau Mahkamah Konstitusi gitu jadi MK ini memang kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar apakah itu ada nilai-nilai yang gak sesuai itu bisa nanti nilai oleh MK terus habis itu kalau MA atau Mahkamah Agung itu memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dengan undang-undang yang lebih tinggi gitu jadi undang-undang diuji dengan undang-undang yang lebih tinggi diatasnya seperti itu atau peraturan-peraturan dan diuji ke undang-undang yang lebih tinggi diatasnya yang mengatur hal yang sama seperti itu teman-teman jadi itu poin penting antara perbedaan kewenangan dari MA dan MK teman-teman itu harus hafal ya oke Anda memiliki teman dengan ciri fisik yang berbeda ras yang berbeda suku yang berbeda namun terlepas dari perbedaan tersebut kalian selalu mengedepankan toleransi dan menjamin persahabatan yang erat oleh karena itu Anda telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang ke A 5 B 4 C 3 D 2 dan E 1 jadi yang termasuk ke dalam sila kedua itu nilai-nilainya adalah yang pertama itu memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat yang kedua adalah hak kesamaan hak asasi derajat kewajiban itu semuanya sama antar manusia itu sama terus habis itu saling mencintai antar manusia terus tenggang rasa habis itu menjunjung nilai-nilai kemanusiaan habis itu membela kebenaran dan keadilan jadi teman-teman jawaban dari soal 10 ini itu sila yang kedua jadi kita tuh harus antar manusia itu harus memiliki hak yang sama terus saling menghormati tidak membedakan toleransi karena kita tuh walaupun kita sukunya berbeda agamanya berbeda terus rasnya berbeda itu kita masih kita derajatnya tuh sama masih sama kayak gitu kan jadi itu jawabannya sila yang kedua nomor 11 di sebuah wilayah terdapat kasus diskriminatif oleh kaum mayoritas terhadap kaum minoritas hal tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia undang-undang 1945 menjamin kebebasan seluruh warga negara Indonesia dari perlakuan yang bersikap diskriminatif yang tercantum pada pasal A 28 H ayat 4 B 29 ayat 2 C pasal 30 ayat 1 dan D pasal 28 F E 28 I ayat 2 jadi teman-teman ini kan agak susah ya kita tuh harus ngerti isi dari pasal-pasal tersebut memang kalian itu harus apa ya rajin-rajin membaca dari undang-undang dasar itu setiap pasalnya kalian baca habis itu kalian pahami nilai-nilai terkandung dalam pasal tersebut gitu bukan dihafalin satu-satu tapi kalian tuh harus ngerti misalnya kayak oh pasal 1 itu di undang-undang dasar itu tentang apa sih kayak gitu kayak garis besarnya tentang apa sih habis itu nanti pasal 2 tentang apa sih pasal 3 tentang apa sih kayak gitu jadi kalian tuh bisa oh nebak-nebak sekiranya tuh masuknya ke pasal ini deh kayak gitu jadi yang A itu 28 ayat 4 itu isinya tentang kewenangan hak memilik yang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang dan yang B 29 ayat 2 itu isinya tentang kebebasan beragama dan C pasal 30 ayat 1 itu isinya tentang semua warga negara wajib ikut usaha pertahanan dan keamanan negara terus yang D pasal 28 F itu tentang setiap orang berhak memperoleh informasi dan berkomunikasi terus pasal 28 ayat 2 itu setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan jadi jawaban yang benar itu yang E emang sini agak susah kalau kalian benar-benar harus rajin baca undang-undang dasar oke nomor 12 fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR yaitu maksudnya ini tuh kayak pengertian atau definisi dari fungsi pengawasan dari DPR itu apa sih yang A DPR itu dapat membuat peraturan yang B DPR dapat mengawasi jalannya pemerintahan yang C DPR membahas rancangan dan undang-undang dengan presiden yang D KPK melakukan pengawasan bersama dengan DPR dan yang E presiden dan DPR menyusun dan menetapkan APBN jadi teman-teman jawaban yang benar dari fungsi pengawasan dari DPR yaitu yang B DPR mengawasi jalannya pemerintahan jadi teman-teman tau gak nih kalau DPR itu memiliki 3 fungsi yang pertama itu fungsi legislasi yaitu membentuk peraturan dan yang kedua adalah fungsi anggaran jadi DPR ini berhak untuk menyusun dan menetapkan APBN dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan yaitu DPR dapat mengawasi jalannya pemerintahan oke kalian selain menghafalkan fungsi DPR kalian bisa menghafalkan fungsi MPR terus DPD kayak gitu kalian itu harus rajin tau gitu loh kayak fungsinya tuh apa aja sih kayak gitu terus habis itu kalian juga bisa nih ngehafalkan kayak fungsinya dari MA MK KY kayak gitu nomor 13 Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia atau Sumatera Jawa dan Madura merupakan isi perjanjian A. Komis Tiga Negara B. Tinggar Jati C. Rumroyen D. Renville dan E. Perjanjian Saragossa jadi teman-teman disini memang kalian itu harus banyak belajar tentang isi-isi dari perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda seperti itu jadi jawaban tentang Belanda mengakui secara de facto itu isi perjanjian dari B. Linggar Jati kalau misalnya yang pilihan yang A ini itu Komis Tiga Negara atau KTN KTN merupakan badan arbitrase yang tidak memihak kepada pihak manapun demi melerai konflik RI dan Belanda selanjutnya kalau isi perjanjian linggar jati yang pertama Belanda itu mengakui secara de facto Republik Indonesia atas Jawa Madura dan Sumatera itu jadi jawaban nomor ini tuh yang linggar jati kan terus habis itu perjanjian linggar jati sinya selanjutnya itu yang kedua akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia terus yang ketiga dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala unit yang keempat pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949 jadi kayak isi-isi perjanjian linggar jati itu kalian tuh juga harus paham juga terus habis itu kalau misalnya nih pilihan yang C ini adalah jadi isi dari perjanjian rumroyen yang pertama adalah angkatan senjata Republik Indonesia harus menghentikan semua aktivitas kriol ya yang kedua pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konvensi Meja Bundar atau KMB yang ketiga kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke kota Yogyakarta yang keempat angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tahanan perang dan politik yang kelima Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai dari negara Indonesia Serikat Kenam Kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat yang ketujuh Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak yang keelapan Belanda memberikan semua hak kekuasaan dan kewajiban kepada Indonesia itu memang hasil dari perundingan rumroyen memang agak banyak dan kalian itu kalau bisa sih dibaca dipahami dan dimengerti seperti itu terus habis itu isi dari perjanjian Renville yang pertama ini Belanda akan tetap berdaulat hingga terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat yang kedua RIS atau Republik Indonesia Serikat memiliki kedudukan sejajar dengan Uni Indonesia Belanda yang ketiga Belanda dapat menyerahkan kekuasaannya ke pemerintah federal sementara sebelum RIS terbentuk yang keempat negara Republik Indonesia akan menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat habis itu yang kelima 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilihan umum dalam pembentukan konstitusi RIS dan yang keenam setiap tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia terus habis itu yang E itu kan ada Perjanjian Saragossa jadi Perjanjian Saragossa ini dilatar belakangi oleh pertemuan orang Portugis dan Spanyol di Kepulauan Maluku jadi Portugis itu mendarat di Ternate habis itu Spanyol itu mendarat di Tidore ketika mereka bertemu hampir saja terjadi pertempuran karena masing-masing menuduh telah melanggar perjanjian dari Tordesilas akhirnya mereka tuh membawa masalah tersebut ke Paus sehingga Paus memperbarui perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa jadi kesepakatan Perjanjian Saragossa yang itu yang pertama pedagang Portugis menguasai daerah perdagangan dari Maluku sampai Tanjung Harapan dan yang kedua pedagang Spanyol menguasai daerah Filipina nomor 14 salah satu isi dekret Presiden 5 Juli 1949 adalah yang A kibarkan sang merah putih di Irian Barat dan B berlakunya kembali UUDS 1950 yang C pembubaran konstituante D membubarkan MPRS dan DPAS dan yang E bebaskan Irian Barat dari Jepang jadi jawabannya adalah yang C pembubaran konstituante isi dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu pertama itu pembubaran konstituante yang kedua berlakunya kembali undang-undang 1945 yang ketiga tidak berlakunya undang-undang sementara 1950 dan yang keempat membentuk MPRS dan DPAS nomor 15 organisasi semi-militer tugasnya membantu polisti yang dibentuk oleh Jepang beranggotakan para pemuda berusia 23 sampai 25 tahun adalah jadi kita tuh harus menghapalkan organisasi-organisasi semi-militer bentukan Jepang pada penjajahan Jepang di Indonesia yang pertama itu pilihannya A Seinendan B Kei Wodan C Heiho D Fujinkai dan E Sui Shintai jadi penjelasannya yang A itu Seinendan Senendan adalah sebuah organisasi barisan pemuda yang dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943 oleh antara Jepang di Indonesia jadi ini tujuannya untuk mendidik dan melatih pemuda agar dapat mempertahankan tanah airnya sendiri padahal maksud sebenarnya ini untuk mempersiapkan pemuda Indonesia pada saat itu untuk membantu militer Jepang dalam menghadapi pasukan sekutu jadi itu kayak bergedok untuk mereka dilatih untuk mempertahankan Indonesia nantinya tapi mereka tuh gak tahu maksud dibalik sebenarnya itu mereka itu dilatih untuk membantu militer Jepang untuk mempertahankan maksudnya membantu militer Jepang untuk melawan sekutu jadi usia-usia yang bergabung di Senendan itu berumur 15-25 tahun kemudian diubah jadi 14-22 2 tahun yang B itu Keibodan Keibodan merupakan organisasi semi-militer yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 anggotanya terdiri dari pemuda usia 23-25 dan tugas Keibodan adalah sebagai pembantu polisi dalam bertugas antara lain menjaga lalu lintas pengamanan desa dan sebagai mata-mata dan lain-lain jadi jawabannya ini B Keibodan Habis itu yang C Heiho Heiho adalah pasukan yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk para tentara Jepang di Indonesia pada masa Perang Dunia ke-2 jadi pasukan ini itu dibentuk pada tanggal 2 September 1942 jadi pada awalnya Heiho ini merupakan ditugasi untuk melakukan pekerjaan kasan militer seperti membangun kubu dan parit dalam pertahanan menjaga tahanan dan lain-lain tapi pada perkembangannya Heiho ini diberi senjata atau dipersenjatai untuk terjun di medan perang karena itu perang antara Jepang dan sekutu semakin panas akhirnya Jepang itu mempergunakan Heiho untuk berperang seperti itu terus yang D Fujinkai Fujinkai adalah tenaga semi-militer dari kaum wanita jadi gak hanya laki-laki saja yang dilatih tapi wanita juga dilatih ini itu dibentuk pada tahun 1943 anggotanya terdiri dari wanita usia 15 sampai 15 tahun ke atas kayak gitu ini tugasnya itu perkuat pertahanan dengan cara mengumpulkan dana wajib berupa perhiasan hewan dana terus bahan makanan untuk kepentingan perang terus yang E Suishintai diresmikan pada tanggal yang E itu Suishintai ini diresmikan pada tanggal 5 September 1944 Suishintai ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dibantu oleh Oto Iskandar Dinata terus habis itu ada Suroso dan Buntaran Martot Mojo jadi barisan tuapor ini itu memiliki kekuatan satu batalion di setiap satu kota atau kabupaten jadi menyiapkan pemuda-pemuda dewasa untuk perlawanan rakyat jadi latihan-latihannya itu ditekankan kepada semi semangat kemiliteran untuk kemerdekaan Indonesia seperti itu jadi segitu aja soal-soal TWK SKD CPNS next kita bakal bikin lagi soal-soal dari TWK habis itu TIU habis itu TKP SKD CPNS jadi teman-teman buat supportnya jangan lupa klik like tinggalkan komentar serta subscribe terus habis itu kalian bisa nanya atau cerita atau apapun itu atau kirim saran atau apapun itu masukkan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini pasti kita baca oke dadah sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati sampai jumpa